Ya, Pemirsa Kemendagri RI mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Sarasehan yang diselenggarakan oleh APEXI di Kota Jambi. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya. Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, Kegiatan Sarasehan Nasional Istri Wali Kota Se-Indonesia, untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI. Turut hadir dalam kegiatan Sarasehan ini, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sito Hirbalau, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Ketua Dewan Pengurus APEXI, dan sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto, Wali Kota Padang Hendri Sabta, dan para istri Wali Kota Se-Indonesia lainnya. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sito Hirbalau menyampaikan bahwa mendagri mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan APEXI ini. Dirinya berharap kegiatan ini dapat terus berjalan ke depannya. Kami dari Kemendageri sangat bangga keresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tengonesia, Wali Kota Jambi, begitu juga Ketua APEXI, Ketua Tengonesia. Harapannya tentunya ini dapat berlanjut, karena kita sadari bahwa keberadaan daripada istri-istri Wali Kota ini sangat berubah untuk pelaksanaan tugas. Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEXI Bima Arya Sugiyarto mengungkapkan bahwa istri-istri Wali Kota ini bukan hanya sekedar pendamping saja, namun juga sebagai penggerak dalam suatu pembangunan di wilayahnya. Ini dan acaranya side event, ini kita angkat menjadi yang utama. Jadi istri Wali Kota itu bukan pendamping, tetapi juga aktor utama, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekra Nasda, Bunda Paku, jadi motor pembangunan juga. Jadi ini sejarah baru, terima kasih kepada Masya, dimulai dijangi, akan dilembagakan setiap tahun di depan. Bukan saja untuk menunjang tugas suami, tetapi lebih kepada melakukan akselerasi perubahan di pergakan kota.